Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Surah semua dimanapun anda berada Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel saya pere pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai haji dan kurban hati sekalian sementara untuk kajian Surah Tawakoroh kita cancel dulu ya nanti akan kita teruskan lagi karena sebentar lagi kita akan memasuki hari raja idladha ya ada permintaan untuk membahas masalah kurban hati sekalian pada kesempatan ini tema yang saya angkat lain haji dan kurban kemudian Ibrahim tidak menyempelih Ismail ya seperti yang kita dengar cerita-ceritanya pada saat ini ya hadir sekalian sebelum kita bahas soal kurban saya ingin juga bahas soal haji ya kan gitu ya namun haji dan kurban yang pada sesi kali ini kita bahas tentu kita tidak membahas kaifiatnya seperti apa ya wajibnya rukunnya dan lain-lain lah ya tapi nanti kita yang ingin kita bahas adalah pada masalah esensinya saja ya silahkan nanti banyak buku lah banyak pelajaran yang mungkin bisa didapatkan berkaitan dengan kaifiat ya bagaimana haji bagaimana kurban hadir sekalian istilah haji ya haji itu asal katanya haja ya kalau tiga huruf tuh haja aja ya tapi karena huruf yang kedua dan yang ketiga itu sama maka ditasdidkan menjadi haja ya atau haji atau haju ya nah hadir sekalian haji atau haju itu nanti bisa berkembang menjadi kata hujah ya hujah itu artinya berargumen berdebat apa namanya menyampaikan pendapat kan gitu ya artinya orang yang berhaji itu adalah orang orang yang berargumen yang orang yang mengajukan pendapatnya ya mengajukan opini nya nah hadir sekalian jadi bicara haji ini adalah bicara delegasi ya delegasi kita di dunia internasional tuh dia harus bisa berargumen mempertahankan pendapatnya atau mungkin semacam apa ya kalau istilah internasional mungkin negosiator lah ya harus bisa bernegosiasi dan lain-lain hadir sekalian dalam hadis bunyal islam ya bunyal islam al-khomzin ya Islam itu dibina Islam itu dibangun atas lima hal haji itu menempatkan nomor urut kalau bicara konteks hadis atau teks hadisnya itu nomor urut terakhir nah itu puasa ya tapi nanti dalam susunan kata kalau susunan perpun islam itu haji yang terakhir jadi sebetulnya tinggal dari sekian itu ya yang pertama syahadat kemudian sholat kemudian shawm yang berikutnya Zakat yang berikutnya haji nah ini kan masing-masing punya kaifi atau sendiri ya Nah ketika bicara syahadat maka itu kontraknya adalah kontrak antara si pribadi dengan Tuhannya dengan kali komitmen ya kontrak untuk urusan seumur hidup antara si mu'min si Abdul dengan Tuhannya yaitu kontrak untuk hidup setia ya untuk menjunjung tinggi ajaran Allah dan itu sifatnya pribadi kemudian yang berikutnya adalah sholat nah ini nanti sholatnya berjinjang ya ada beberapa tahapan-tahapan ya nah sebelum kita bahas lebih detail tentang sholat kita longkap dulu misalnya tentang zakat nah zakat ini kan hubungan kemanusiaan ya antara si pemilik harta dengan mustahitnya ya antara muzaki dengan mustahitnya jadi zakat dalam mereka membersihkan jiwa dalam mereka membersihkan diri ya tentu dengan memperbaiki diri dengan mensucikan diri tapi dalam mereka dia membersihkan harta maka ada bagian-bagian orang lain ada bagian-bagian mustahit ya memang harus dikeluarkan nah itu sifatnya hubungan ya katanya hubungan sosial ke masyarakatan kemudian ada shawum ya kuasa kuasa itu hubungannya juga pribadi ya dalam rangka membina ketahanan kesabaran ketahanan mental, ketahanan fisik, ketahanan ya ibaratnya pertahanan pribadi lah ya nah kembali ke sholat dan haji ya kan gitu nah ketika kita bicara sholat itu ada tahapan-tahapan ya ada sholat sendiri ya namanya sholat munfarid ya nah itu tentu dalam rangka membina iman secara pribadi ya kemudian ada sholat berjamaah ada sholat berjamaah itu bisa berdua bisa bertiga dan seterusnya ya dalam skup yang lebih banyak lagi ya kita lah bersolat berjamaah ini sebagai rangkaian pembina iman tidak hanya pribadi tapi juga sudah mulai keluarga mulai kelompok, mulai masyarakat gitu ya jadi sekupnya itu ya kemudian ada lagi pembinaan ya tadi ya pembinaan sholat secara pribadi maupun keluarga, kelompok, masyarakat ini kan bisa minimal lima kali sehari kemudian ada lagi sholat yang mingguan ya kita kenal dengan sholat jumaat nah sholat jumaat ini rangkaian pembinaan iman itu secara lebih luas ya mungkin kita bisa bilangnya secara wilayah bahkan di negara tertentu memang kalau kita di Indonesia setiap masjid atau sholat yang beragal gedean dikit bisa jelenggarakan sholat sendiri tapi di negara tertentu ada yang namanya sholat jumaat itu harus misalnya di satu titik misalnya di satu kota aja di satu titik jadi semua orang dari penjuru kota itu ngumpul di situ untuk melakukan sholat jumaat hanya untuk sholat jumaat jadi ketika ada sholat jumaat maka masjid-masjid di sekitar itu tidak menyalahkan sholat jumaat tapi semuanya difokuskan pada satu tempat nah jadi pembinaan sholat jumaat itu adalah pembinaan wilayah yang secukupnya lebih luas nah kemudian nanti kaitannya dengan idul fitri idul fitri itu menjadi pembinaan iman yang capupannya lebih luas lagi yaitu pembinaan nasional dimana ada kaitan antara kuasa, zakat, dan sholat kemudian yang terakhir adalah sholat ibladah berkaitan dengan rangkaian ibadah haji nah sholat ibladah ini karena spektrumnya adalah termasuk juga kegiatan ibadah haji maka ini menjadi pembinaan iman secara internasional kalau sholat ibladah ini pembinaan iman secara nasional kalau sholat ibladah ini pembinaan iman secara internasional kira-kira begitu rangkaiannya nah hadir sekalian kembali kepada haji haji itu ketika kita ada orang yang memang diamanahkan mendapat kesempatan untuk ibadah haji kan ibadah haji itu bagi-bagi yang mampu nah mampu apanya nih? yang pertama mampu fisiknya yang kedua mampu hartanya mungkin mampu juga ilmunya bagaimana dengan orang yang memang mungkin ilmunya fisiknya mampu tapi hartanya tidak mampu ketika hartanya tidak mampu ya kita bisa berdayakan bayi curma untuk membiayai ibiya untuk haji dalam rangka sebagai dedikasi dari perwakilan kita hadir sekalian kira-kira itu rangkaiannya nah haji itu kan nanti ada mulai dari ada ikram adanya tawaf, sa'i kemudian ada wukuf ada ma'abit ada lontar jumlah dan sebagainya itu sekian rangkaian nah inti dari haji adalah al-haju arofah haji itu arofah intinya jadi kalau bicara tawaf sa'i itu kan bisa bisa kapan waktu itu ilahkan gitu ya tapi kalau yang namanya arofah ya pas di tanggal 9 Zulhijjah itu kan hanya satu titik itu satu tempat dan di apa namanya di saat yang sama di waktu yang sama di tempat yang sama tidak bisa mungkin mau wukuf tempatnya dipindahin gitu atau misalnya mau wukuf tangganya yang digeser jadi untuk wukuf itu sudah spesial jadi tempat dan waktunya sudah ditetapkan nah istilah arofah itu dikatakan arofah itu artinya mengenal artinya ketika orang yang berwukuf di arofah maka di samping dia mengenal diri dia sendiri kemudian dia mengenal Tuhannya maka dia juga harus mengenal siapa saudaranya nah karena ini bicaranya pada tingkat tata internasional maka saudaranya adalah saudara di seluruh belahan muka bumi ini yang ada di berbagai negara siapa saudara-saudara bumi kita di belahan dunia yang lain bagaimana kondisinya bagaimana keadaan mereka nah sehingga delegasi kita negosiator kita yang sedang melakukan wukuf di arofah itu maka dia sebagai perwakilan dari kita sebagai perwakilan dari kita untuk mencapai aspirasi-aspirasi kita kepada saudara-saudara kita yang lain yang ada di permukaan bumi ini sehingga ketika mungkin bangsa kita punya hal-hal yang memang kekurangan maka disampaikan pada saudara-saudara kita yang lain dari belahan bumi yang lain jadi oh ternyata kita di Indonesia di provinsi tertentu punya kebucuan ini 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 disampaikan atau ketika kita punya kelebihan juga kita sampaikan karena kita ini hidup bersaudara kita ini hidup rukun kita ini hidup bersosial maka kita disaling memberi dan menerima nah jadi ketika kita punya kelebihan ya kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain oh di kita ini sayur, buah, gandum, dan lainnya semua berlimpah silahkan nanti kita bisa berbagi kepada saudara-saudara yang ada di belahan bumi yang lain tentu nanti kalau bicara teknis perdagangannya bisa diatur lebih detail karena haji tidak hanya sehari dua hari tapi beberapa hari yang kita bisa menetap di sana untuk selalu juga berinteraksi dengan masyarakat-masyarakat muslim seluruh dunia jadi ketika berhujjah ketika berhaji ketika kita menyampaikan visi dan misi kita ini yang ada di masyarakat kita ini yang ada di negara kita kita perkenalkan itu kepada seluruh bangsa di hukum sebaliknya saudara-saudara kita yang lain juga memperkenalkan keadaan mereka kepada kita yang ikut menyaksikan saat itu sehingga selanjutnya setelah pulang haji nanti terjadi interaksi oh saudara kita di belahan bumi yang sana butuh ini ya kita bantu sebaliknya di lingkungan kita butuh ini nanti mungkin saudara-saudara kita yang lain ikut membantu sehingga komunikasi itu terjadilah hubungan silaturahmi terjadilah hubungan keteluargaan kekerabatan dan persatuan sesama umat islam di seluruh muka bumi jadi intinya dari haji adalah rangkaian dari pembinaan iman yang ternyata pembinaan iman itu mulai dari pembinaan iman secara pribadi secara individu menjadi pembinaan iman rumah tangga keluarga menjadi pembinaan iman secara masyarakat lingkungan wilayah nasional sampai pembinaan iman pembinaan persatuan itu secara internasional gitu nah kemudian ada juga yang menanyakan begini kalau misalnya disana yang berhaji mereka sholat idul adha mereka berkurban dan sebagainya ngapain juga kita yang tidak berhaji disini ikut kuasa ikut sholat idul adha saya kasih perumpamaan begini ketika ada tim sepakbola kita tim sepakbola nasional yang bertanding di tingkatan internasional nah tentu mereka yang berjuang disana mereka yang berlomba disana kalau mereka juara ya mereka yang dapat hadiahnya kita tidak dapat apa-apa apakah terus ketika apa tim sepakbola yang diutus oleh negara ini untuk bertanding disana terus kita diem saja kita tidak melakukan apa-apa tentu kan tidak ya tetap kita memberikan support tetap memberikan dukungan ya dukungannya bagaimana bisa saja menyaksikan langsung di stadion yang ada atau memang kalau tidak bisa hadir di stadion sana kita menyaksikan disini kan gitu ya artinya memberikan dukungan memberikan support agar mereka bertanding dengan sebaik-baik karena mereka bertanding membawa nama bangsa dan negara ya jadi ketika jabat haji mereka berhukuf disana mereka menunaikan kewajiban-kewajiban atau rukun-rukan hajinya disana maka kita ini sebagai supporter kita itu men-support mereka mendukung mereka karena mereka adalah perwakilan kita yang membawa aspirasi kita ya sehingga disini kita dukung bagaimana cara ini ya yang cara yang diajarkan adalah kita puasa arofa ya ketika mereka kita disini puasa arofa sama-sama bernarofa sama-sama saling mengenalkan diri ya kita disini mengenalkan diri kita mengenalkan Tuhan kita dan mengenalkan apa namanya masyarakat di sekitar kita nah delegasi-delegasi kita disana mengenalkan dalam sloof yang lebih luas tadi di tataran dunia internasional ya jadi kita bernarofa disini mereka juga bernarofa disana ya kemudian tentu support yang lain adalah ketika hari raya itu tiba-tiba kita melakukan sholat idul adhaq sebagai dukungan sebagai support kita kepada jemaah-jemaah kita yang ada di di apa namanya di Mekah yang sedang melakukan ibadah haji kira-kira itu apa namanya pengertian ya yang mesti kita takap bahwa disana itu adalah dalam raka kita membina silaturahma membina hubungan internasional dengan sesama umat islam di seluruh pembangunan sehingga ketika orang itu harus berikram disana maka kita lihat bahwa semuanya pakaiannya sama putih baik dia pejabat tinggi dia presiden dia general dia pengusaha atau dia rakyat jahatan ketika ada disana semuanya berpakaian yang sama semuanya rupuk sujuk di tempat yang sama semuanya berhukuf di tempat yang sama tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang ini atasan ini di bawah ini pos ini anak buah dan sebagian semuanya sama di hadapan Allah semuanya yang laki-laki berpakaian tidak berjahit dia semuanya sama semuanya harus melakukan apa namanya rupuk sujuk dan yang sama semuanya harus melakukan apa mentahti peraturan-peraturan yang sama tidak boleh ada hal-hal yang dilanggar jadi disitu ada kesetarakan ada kesamaan semua manusia di permukaan bumi tidak ada yang hebat tidak ada yang lebih yang hebat yang lebih adalah yang paling bertakwa di depan Allah kaitannya dengan kurban karena ini kita ingin menjalin persatuan ingin menjalin persaudaraan ingin menjalin kekerabatan dengan masyarakat mu'min di seluruh permukaan bumi dimana setiap mu'min yang satu dengan mu'min yang lain itu bersaudara maka ketika kita membangun persaudaraan maka harus ada yang perlu dikorbankan harus ada yang di harus dikorbankan nah maka perlu adanya pengorbanan maka harus ada sebagai ritualnya hari raya kurban jadi Islam ini mengajarkan beberapa proses ibadah yang sifatnya ritual tapi tidak semata-mata itu yang ditangkap misalnya begini kalau dalam tataran upacara kenegaraan ini upacara ya upacara kenegaraan maka ketika kita menghormati bendera kita bendera merah putih apakah kita menghormati selembar kain itu yang kebetulan berwarna merah putih atau apa kan itu ya nah ketika kita hormati bendera itu sebagai simbol sebagai perumpamaan sebagai lambang bahwa kita mencintai negara kita kita menghormati negara kita kita menjunjungi hukum yang ada di negara kita dengan cara kita menghormati bendera menghormati bendera sebagai lambang bahwa kita menghormati mencintai dan membela negara kita nah Jadi rangkai ibadah yang kita lakukan selama ini baik sholat sendiri, sholat berjamaah, kemudian rangkai ibadah haji, dan lain-lain, semuanya adalah perlambang. Perlambang yang semuanya punya arti tersendiri. Misalnya ketika kita ruku, kita sujud, itu kan juga perlambang. Bahwa kita ini ruku dan sujud, hidup kita itu seluruhnya, semuanya adalah tunduk merunduk, patuh kepada kepastian Allah, kepastian ajaran Allah. Ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah itu, artinya apa? Kita berada di dekat Ka'bah, kita berputar mengelilingi Ka'bah, kita menjauh juga dari Ka'bah, kita berputar juga dekat mengelilingi Ka'bah, selanjutnya semakin-semakin menjauh, juga tetap saja putarannya adalah putaran mengelilingi Ka'bah. Artinya apa? Artinya Ka'bah ini sebagai asnya, sebagai titik tumpuknya, bahwa dimanapun kita berada, kita senantiasa berada pada orbit kita, orbit ajaran Allah. Artinya dimanapun kita berada, tetap saja ajaran Allah sebagai pacuan kita, sebagai tolak ikut kita, sehingga kita mengorbit, kita tidak meninggalkan, kita tidak melenceng dari real, dari ketentuan, dari orbit yang sudah Allah pastikan dalam kehidupan kita. Jadi ketentuannya, realnya, orbitnya sudah diatur. inilah orbit yang harus diikuti, yaitu mengikuti lingkaran, mengikuti as yang diatur oleh ajaran Allah. Kemudian ada sya'i, misalnya, itu menunjukkan bahwa orang Islam itu harus berusaha, berjuang. Tidak bisa ibadah itu hanya duduk-duduk manis saja, tanpa berusaha apa-apa. Sya'i itu menunjukkan bahwa kita harus berjuang, menggapai apa yang kita harapkan. Ini semuanya perlambang. Termasuk juga ketika kita berkorban. Ketika kita berkorban, kita menjemelih kewan cernak ini, ini juga sebagai perlambang bahwa inilah yang harus kita korbankan. Sebagai pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk mencapai tujuan. Nah, ketika kita berkorban, nanti kan hasil korbannya dibagi-bagi kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan masyarakat-masyarakat atas tetangga-tetangga di sekitar kita. Artinya apa? Itu untuk menjalin kekerabatan, menjalin silaturahmi, menjalin persatuan di atas sesama kita. Makanya salah satu wujudnya adalah adanya pengorbanan yang harus kita keluarkan. Ini simbol bahwa dalam rangka menjalin silaturahmi, dalam rangka menjalin persatuan, persyarah, dan sebagainya, banyak hal yang harus kita korbankan. Seperti apa? Nah, kalau kita mau bertetangga rukun, aman, damai, tentra, makanya yang dikorbankan adalah apa? Kepentingan pribadi, emosi, kemarahan, gosip, dan lain-lain, itu harus dikorbankan, harus dihilangkan. Apa? Agar kita bisa menjaga perasaan, kita bisa menjaga silaturahmi terhadap tetangga kita, terhadap masyarakat kita, terhadap lingkungan kita, atau terhadap bangsa-bangsa yang lainnya. Sehingga ketika persatuan ingin terbangun, persatuan ingin terbentuk, maka banyak hal yang harus dikorbankan. Pengorbanannya adalah dalam rangka menjaga persatuan itu. Demi menjaga perhukunan, menjaga persatuan, persyarahan, maka yang dikorbankan mungkin pertama emosi. Mungkin yang pertama adalah ego. Mungkin yang berikutnya adalah kawana usul. Mungkin yang berikutnya adalah seterusnya. Termasuk mungkin pengorbanan harta, pengorbanan jiwa raga, dalam rangka membina persatuan yang bersatuan itu. Jadi, berkorban menyembelih binatang ternak hanya sebagai perlambat saja. Bahwa pengorbanan lain setelah itu, harus kita keluarkan demi sesuatu yang kita raih, demi sesuatu yang kita tujuh, sesuatu yang lebih besar lagi kemanfaatannya. Nah, ini sekalian berkaitan dengan kisah kurban. Ini kalau kurban itu asal katanya koroba, atau korib, koriba. Itu adalah dalam rangka mendekatkan diri. Kari itu kan kerabat, saudara dekat. Atau ada istilah tekorom ilahullah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, pengorbanan-pengorbanan yang kita keluarkan itu tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Perkara nanti siapa yang kebagian, siapa yang senang, dan sebagainya, sepanjang pengorbanan itu ikhlas kita lakukan, maka hubungan pribadi dengan Allah itu semakin dekat. Kali itu sekalian, kalau kisah kurban yang sering diungkapkan menjelang ilodah ini, yang pertama suratnya yang diungkapkan itu surat Al-Fausa. Kemudian, ayat berikutnya yang sering diungkapkan itu kisah. Kisah anak Adam. Kisah anak Adam, di mana yang satu berkurban dengan binatang sernah, yang satu berkurban dengan hasil pertanian. Kalau Quran menyebutkan pada surat Ma'idah, ayat 27. Tapi, selama ini yang kita dengar, yang satu bertenak, yang satu bersocok tanam, sehingga hasil produksi mereka itu dikorbankan, yang satu ini diterima, yang satu ditolak, dan sebagainya. Kalau baca cerita detil itu, itu kita baca di kitab perjanjian lama. Mereka mengartikannya kitab Injil, kitab perjanjian lama. Itu di kitab kejadian. Di kitab kejadian pasal 4, ayat 1 sampai 26. Itu detil sekali diungkapkan cerita soal anak Adam. Orang Islam ini kadang-kadang begini. Kitabnya orang Islam dalam Quran. Tapi, cerita-cerita yang kita pakai, yang kita pahami selama ini, mengambilnya dari perjanjian lama. Silahkan saja baca, nanti kita berjanjian pasal 4, ayat 1 sampai 26. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, maka karena sudah memahami cerita-cerita dari kitab perjanjian lama ini, maka pemahaman inilah yang kita adopsi menjadi pemahaman Al-Quran. Padahal, kalau kita mengkaji, coba lepaskan dulu di pemahaman-pemahaman yang lain, coba kita kaji secara bodi, apa itu pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Hati-hati sekalian berkaitan dengan kisah anak Adam. Kalau di surat Ma'idah itu, mengajarkan, menyampaikan pesan, bahwa Allah menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, mengajarkan wahyu itu kepada para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan seterusnya, hingga sampai kepada kita. Artinya apa? Artinya kisah anak Adam itu diajarkan kepada kita semua. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mengambil pelajaran, menenadani apa yang dikisahkan dari cerita tersebut. Di mana pengorbanannya bukan hanya sekedar korban, bukan hanya sekedar korban penyembelihan hewan ternak, tapi dalam skop yang lebih penting lagi estetiknya, bahwa dua kisah ini, itu harus ambil pelajaran. Yang satu pengorbanan yang diterima, yang satu pengorbanan yang ditolak. Kenapa? Bukan karena yang satu pengorbanannya atau korban itu pakai binatang ternak, sedangkan yang ini pakai sayur-sayuran. Bukan itu. Tapi di mana pengorbanan yang diterima itulah pengorbanan yang dikeluarkan benar-benar karena ilahi ta'ala. Bukan karena ha-ha yang lain. Jadi kalau sekarang ini kita berkorban, entah itu korban harta, entah itu korban dalam arti penyembelian hewan berbandang sebagainya, maka mohon semata-mata ilahi ta'ala. Tujuan kita berkorban itu, itu ikhlas. Karena ada perintah dari Allah untuk kita naikkan, untuk kita jalankan. Bukan karena yang lain-lain. Jadi kalau misalnya besok rusak, saya bagi-bagi rejeki lah, kepada masyarakat luas, mungkin kepada yatim, atau kepada dua afa dan sebagainya. Tapi besok jangan lupa ya, kalau pemilu pilih saya. Itu kan punya niat yang lain ketika mereka melakukan sejumlah pengorbanan. Atau punya tujuan pencitraan lah, agar saya dinilai baik, saya dinilai terhormat, saya dinilai orang dermawan dan sebagainya. Jadi jangan punya harapan-harapan seperti itu. Jadi ketika kita berkorban, ketika kita ibadah, apapun ibadahnya, apapun pengorbanannya, semua nilai terhormat. Kan Nabi mengajarkan, kalau kita ngasih donasi itu, tangan kanan memberi, tangan kiri gak boleh taruh. Artinya apa? Bukan tangan kiri gak boleh kecampur. Kalau ngasihnya barang beras arum, ya gak bisa di tangan kanan mengangkat sendiri. Harus dibotong berdua. Artinya bahwa sesuatu yang kita lakukan, itu biarlah Allah yang menilai. Jangan berharap penilai dari manusia. Jangan tujuannya pencitraan. Jangan tujuannya dianggap ini, itu, dan sebagainya. Kisah anak Adam itu, ketika dia berkorban, maka kita pun juga akan jadi badi Adam. Ketika kita juga bagian dari badi Adam, maka ketika kita melakukan sejumlah pengorbanan, apapun itu pengorbanannya, maka semua dilahitam. Berikutnya adalah kisah Ibrahim dan Ismail. Ini juga yang sering diungkap. Dimana ada mimpi Ibrahim menyembeli Ismail. Ceritanya seperti apa? Kalau kita baca penuh, Al-Quran itu kan diungkapkan dalam surat Asofa. Jadi kalau bisa membacanya itu, juga jangan lempangan kisah Ibrahim, tapi secara keseluruhan dari at-1 sampai at-1 terakhir. Jadi kita bisa mengambil gambaran, gambaran yang lebih utuh untuk kisah Ibrahim. Terus sekali, ketika kita membaca Ibrahim, itu juga kita bisa baca di dalam kitab Kejadian. Itu pasal 22. Di dalam kitab Kejadian itu juga disebutkan bahwa Ibrahim itu menyembeli putranya. Cuma memang kalau di dalam kitab Kejadian itu, yang disebutkan itu bukan Ismail, tapi Ismail. Jadi ceritanya hampir sama. Nah, itu tadi. Kita ini umat Islam, pedumannya adalah Al-Quran. Tapi ketika kita memahami Al-Quran, karena kita ini sudah punya cerita-cerita sebelumnya dari kitab-kitab lain, yang mungkin diceritakan secara turun-temurun, sehingga akhirnya itu kita adopsi untuk memahami Al-Quran. Sehingga Al-Quran tercemar oleh ajaran-ajaran yang selama ini kita tangkap, kita dengar. Jadi sekalian, pada kisah ini, saya mau mencoba untuk mari kita memahami lebih terinci, lebih detil berkaitan dengan kisah Ibrahim dan Ismail. Jadi tidak banyak ayat yang saya ungkap, hanya pada bagian ini saja, mungkin berkaitan dengan kisah Ibrahim dan Ismail. Itu ayatnya diungkapkan di surat Asafat, 101-111. Nah, sebelum membaca ayat ini, kalau kita membaca surat Asafat itu, itu ayat pertama sampai ayat 71, itu bicara soal gambaran umum. Artinya gambaran umum ini, ini visi-misi da'wah Al-Quran yang harus disampaikan, kemudian kalau orang yang mau mengikuti petunjuk perumahan Al-Quran, maka nanti apa efeknya, akibatnya imbalan-imbalannya seperti ini, kemudian yang tidak mau atau yang menentang dengan dapur Al-Quran, ya akibatnya nanti seperti ini. Itu gambaran umum ya, seperti itulah konsepnya. Nah, kemudian baru pada ayat 72-74, itu lebih spesifik dijelaskan, ini konsekuensi yang berbuat kebaikan, yang mengikuti ajaran Allah, ini konsekuensi yang berbuat kejahatan, yang tidak mau mengikuti ajaran Allah. Kemudian pada ayat 75-82, itu dikisahkan. Nah, ini contohnya kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh ini orang-orang mengikuti-ingkut Nabi Nuh, yang mau mengikuti ajaran da'wah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, maka konsekuensi dia berakibat atau mendapatkan ini ganjarannya. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh, konsekuensi ini. Sehingga Nabi Nuh dicatatkan dalam sejarah perjalanan umat manusia sebagai orang-orang yang sore. Berikutnya, pada ayat 83-99, itu bicara soal kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim menyampaikan da'wahnya kepada bangsatnya waktu itu, termasuk pada bapaknya sendiri. Akhirnya konsekuensinya, yang mau mengikuti da'wah Nabi Ibrahim seperti ini, yang tidak mau mengikuti da'wah Nabi Ibrahim juga seperti ini. Termasuk juga di dalamnya adalah perseteruan antara Nabi Ibrahim dengan umatnya, dengan bangsatnya, yang tidak mau, yang menentang da'wah Nabi Ibrahim. Berikutnya nanti, pada ayat 100-111 itu, baru bicara soal kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail. Nanti berikutnya, ayat 112-122, itu bicara soal kisah Nabi Musa dan Harun. Kemudian, 123-132, bicara soal kisah Nabi Ilyas. Kemudian, 133-133, itu kisah Nabi Lut. Kemudian, ayat 139-148, itu kisah Nabi Yunus. Kemudian, ayat 149-139, sampai terakhir, itu kesimpulan dari perjalanan kisah-kisah para rasul secara umum, secara keseluruhan. Berkaitan dengan kurban, spesifikasi, ini kita kutipkan saja ayatnya, ini berkaitan dengan ini, ayat 101-111. Jadi, sekalian, pada kesimpulan ini, saya tidak banyak melakukan kajian bahasa, karena keterbatasan waktunya, mungkin pada kesimpulan lain, kita bisa membahas khusus surat asofat ini. Ini dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, bahwa Ibrahim itu nanti akan mendapatkan pelanjut, akan mendapatkan generasi penerus, dimana rasa generasi penerusnya adalah generasi yang baik, yang mau hidup patuh, yang mau tunduk patuh kepada ajaran Allah. Kemudian, Nah, ini ada beberapa yang mesti kita terah, kita pahami. Yang pertama, Balagok. Nah, ini Balagok artinya sampai. Kalau suka kita menyebutkan balik. Balik itu, kalau pakai filamer, balik. Itu sampaikanlah. Tapi kalau istilahnya balik, itu dalam arti, anak yang sudah mencapai usia balik. Usia balik itu usia dewasa. Artinya, ketika dia sudah bisa berpikir secara objektif, berpikir secara jernih, untuk menilai sebuah keputusan, maka dia dinyatakan balik. Kalau Islam itu menyebutkan balik itu, kalau untuk anak kelakok, anak perempuan itu kalau sudah haid, dia tergolong akil balik. Kalau laki-laki itu suka diistilahkan dengan, kalau sudah mimpi basah, itu dia sudah dinyatakan akil balik. Nah, kalau sudah akil balik ini, maka dia sudah punya kewajiban-kewajiban. Yang dikembangkan oleh peraturan-peraturan agama. Jadi dia sudah tidak lagi berdegat, dalam hal kewajiban, sudah tidak lagi bertergantungan kepada orang tuanya. Tapi dia sudah harus bisa mandiri, menulaikan kewajiban-kewajibannya. Yang wanita sudah haid, yang laki-laki sudah mimpi basah. Itu sudah mencapai akil balik. Nah, tapi istilah balik di sini perlu kita perhatikan. Istilah balik ini, ini adalah fi'ilmadi. Fi'ilmadi yang failnya, yang dongirnya adalah huwa. Huanya ini siapa? Nah, kalau di sini huwanya merujuk kepada Ibrahim. Jadi, kabah syarnahu punya di sini Ibrahim, maka balagonya di sini huwanya kepada ini huwanya, huwanya itu Ibrahim. ya, jadi falam ma'balahu ma'ahu. Nah, ini huwanya juga kan kembali kepada Ibrahim lagi. Maka, huwanya di sini, huwanya kembali kepada bihulamik halik. Jadi, falam ma'balahu ma'ahu. Ketika dia sudah sampai bersamadnya. Artinya, dia dannya ini kan menjadi orang ketiga. Jadi, bisa Ismail sudah sampai bersama Ibrahim, atau Ibrahim sudah sampai bersama Ismail. Nah, ini bukan balik, tapi sampai. Sampai apa nih? Karena dua-duanya sampai di sini. balagonya ma'ahu. Dia sudah sampai bersamadnya. Nah, yang sampai apanya nih? Nah, di sini balagonya asa'iya. Apa? Asa'iya. Ini menjadi makhulnya ya. Jadi, dia bersamadnya, dia berdua berarti ya. Balagonya ma'ahu. Dia berduanya sudah sampai. Sampai apa? Sampai dalam upaya, dalam usahanya. Jadi, dia sudah sampai pada titik tertentu dalam rangka mengupayakan segera usahanya. Kolak. Maka dia berkata. Maka dia menyampaikan pesat. Ya. Kepada putranya. Nah, istilah Sa'iya di sini, saya kutipkan ya. Di sini, kalau istilah Sa'iya, saya kutipkan di sini, ada disebutkan 30 kali dalam dua bentuk. Ada yang Sa'iya, ada yang apa ini, apa namanya, ini, ini, ada, misalnya, kalau, kalau bentuknya Sa'a ya, atau Sa'iya ya, ini kalau Sa'a itu ada di surat Ma'oro ayat 114, ada di surat Ma'oro ayat 205, ada di surat Ma'eda ayat 5, apa, 33, ada di surat Ma'eda ayat 64, ada di surat Isra'u ayat 19, di surat Toha'u ayat 15, di surat Toha'u ayat 20, di surat Ma'eda ayat 66, di surat Al-Hajj ayat 51, angkabut ayat 20, di surat Sabah ayat 5, ini banyak lagi urutannya ya. Jadi, 20 kali diucapkan dalam bentuk fi'il, dan 10 kali diucapkan dalam bentuk isim. Ini yang bentuknya fi'il, itu artinya berusaha, ini berjalan, ini berusaha, atau membuat, ini berusaha, ini berusaha, ini usahakan, ini merayap, berjalan, berusaha, berjalan dengan cepat, ini berusaha. Kemudian, Yes Auna, ini Yes Auna, surat Sabah ayat 38, ini juga berusaha, Yes A, surat Yasin, ini artinya terburuk-buruk, kemudian Sa'a, ini surat Zufruf, kalau tidak salah ya, ini usahakan, ini surat Al-Hadi, itu artinya bersinar, berjalan, ini artinya berjalan, kemudian ini artinya berjalan, kemudian Yes A lagi, dan seterusnya, ini ada 20 kali di Al-Quran menyebutkannya, untuk Sa'a adalah bentuk fi'il. Sekarang kalau Sa'a adalah, dalam bentuk isim, ini di surat Makoro, itu artinya segera, di surat Ayisro, artinya usahanya, di surat Al-Isro lagi, itu artinya usaha mereka, Sa'yuhu, kemudian ini juga sama ya, usaha mereka atau perbuatan mereka, kemudian ini di surat Kahfi, di surat Andiyah, di surat, di surat Fusilat ya, dan seterusnya, ini ada 10 kali, yang semuanya artinya berusaha. jadi kita kembali kepada istilah ini, jadi, ketika dia bersamanya, artinya dia berdua ya, Ibrahim dan Ismail, sudah sampai, sudah sampai apa? sudah sampai pada titik tertentu, dalam usahanya, bukan dalam arti umurnya, tapi Ibrahim dan Ismail ini, sudah berupaya, semuanya mungkin, dalam menyiarkan, menyampaikan dakwah kepada umatnya, ini sudah sampai pada titik tertentu. Nah, pada titik ini, Ibrahim berkata kepada putranya, Ya Bunaya, ini Arafil Manami, Anni Azbahuka Fanzur Mazatar, Anni Azbahuka Fanzur Mazatar, Sampai Sini Dulu, Ya Bunaya, Wahai Anaku, sesungguhnya, aku, ini, sesungguhnya aku, Arafil Manami, Arafil Manami, ini, kalau kita baca terjemahan, itu langsung disebutannya, saya melihat dalam mimpi, jadi, Arafil Manami, itu diartikannya mimpi, padahal, Manami itu, asal katanya, Nama atau Naum, Naum itu tidur, kalau kita dengar azan, asal itu, Nama atau Naum, itu arti tidur, kalau Manam, Manam ini bentuknya adalah, isim makan, atau isim zaman, jadi kalau isim makan, atau isim zaman, isim makan artinya keterangan tempat, isim zaman artinya keterangan waktu, nah, sekarang kita tinggal pilih nih, kita pilih mana nih, kita pilih keterangan tempat, atau keterangan waktu, kita coba dua-duanya nih, nanti mana yang cocok kan gitu ya, nah, kalau misalnya begini, ini, Arafil Manami, sesungguhnya saya, sesungguhnya aku, telah melihat, sesungguhnya aku melihat, kemudian, film Manami, film Manami, di tempat tidur, gitu kan, karena keterangan tempat, kemudian, bisa juga, aku melihat di waktu tidur, nah, ketika, ini diartikan, melihat di tempat tidur, kalau melihat di tempat tidur, apa? ya berarti, ya melihat kasur, melihat bantal, dan lain-lain, melihat di tempat tidur, ya, atau melihat di waktu tidur, nah, gitu ya, kalau melihat di waktu tidur, jadi mimpi, gitu ya, saya melihat, di waktu saya tidur, itu jadi mimpi, gitu ya, tapi permasalahannya lah, di waktu tidur, itu kapan, nah, gitu ya, nah, ketika sekalian, kalau misalnya diartikan sebagai keterangan waktu, waktu tidur, ya, manam itu adalah waktu tidur, maka waktu tidur itu malam, gitu ya, nah, penting untuk kita perhatikan adalah, bahwa, Ibrahim ini seorang rosul, gitu kan, nah, kalau bicara dia seorang rosul, maka kebiasaan-kebiasaan para rosul, itulah yang dilakukan, atau yang dikerjakan, seperti yang diungkapkan oleh ayat-ayat Al-Quran, gitu ya, nah, di waktu tidur, itu waktu malam, di waktu malam itu rosul ngapain, tidur juga, ya, mungkin, karena dia manusia juga, dia tidur, dia butuh waktu tidur, ya, tapi pada sisi yang lain, kita misalnya buka surat Al-Muzamir, ya, i'u'al-Muzamir, kumilaih, bangunlah di waktu malam, untuk apa, apa namanya, ya, i'u'al-Muzamir, kumilaih, ila kolila, nispahu awingkus, minmu kolila, auzid alaiki, waratil kurana katila, ketika di waktu malam, dia disuruh bangun, disuruh bangunnya, kecuali sedikit, artinya, tidurnya sedikit, gitu kan, atau setengahnya, atau lebih dari setengah, gitu kan, jadi, penekanannya bahwa, kalau orang, yang biasa saja, disuruh mengamalkan surat Al-Muzamir, maka dia disuruh bangun malam, bangun malamnya, apa-apa, kapan, bangun malamnya itu, kecuali sedikit, artinya tidurnya sedikit, atau setengahnya, atau, dikurang apa, dilebihkan sedikit, jadi, apa namanya, bisa bangun, ya, katanya lah, kalau bicara-bicara, pecahan lah ya, mungkin bangunnya setengah malam, misku, atau ditambahkan sedikit, atau dikurangkan sedikit, ya gitu, nah, jadi, si, mu'min, itu diperintahkan untuk bangun malam, tujuan, Bapak, untuk ratiril Quran, untuk mempelajari Al-Quran, dengan setartil-tatilnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya, itu orang mu'min, apalagi Nabi, apalagi Rasul, seperti Ibrahim ini, maka, Nabi atau Rasul, juga dia, melakukan hal yang sama, ya, jadi ketika orang tidur, dia bangun, ya, ini Arafil menang, saya melihat, ketika, atau di waktu-waktu tidur, ya gitu, nah, hatinya sekalian, atau, kalemang ini, mau diartikan ini, sebagai mimpi, ya, oke, tapi ingat, mimpinya ini, bukan mimpi dalam arti, orang lagi tidur, begitu ya, misalnya begini, kalau kita ditanya, apa impianmu, gitu ya, kita bisa menjawab, bisa, saya punya impian, punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya kebun banyak, punya, mungkin, pidatang ternak banyak, saya punya impian, pengen jalan-jalan, naik pesawat, saya punya impian, bisa keliling dunia, dan sebagainya, itu kan impian, nah, ketika menyebut impian-impian itu, apakah kita sadar, tentu, kita sedang berkesanaman, kita enggak lagi tidur, nah, itulah impian, dan impian itu yang harus kita wujudkan, kan gitu ya, nah, jadi, impian ini beda, antara impian orang itu, dengan impian yang, orang sadar, gitu ya, justru, yang lebih penting, adalah impian orang sadar, impian itu bisa menjadi, visi, bisa menjadi cita-cita, kalau misalnya, Soekarno, lu punya menyetakan, beri aku, sepuluh pemuda, akan, aku guncang dunia, artinya apa, itu impiannya, kalau dia bisa mendidik, sepuluh anak muda, kemudian, anak muda ini yang visioner, anak muda ini yang cerdas, anak muda ini yang kreatif, dididik oleh Soekarno, maka dia bisa, menaklukkan dunia, itu impian, itu visi, nah, ini, impiannya seorang rosu, ya, itu yang harus kita wujudkan, kalau kita saja manusia biasa, punya impian, jadi ingat, sebetulnya begini, ketika impian itu, kita miliki, kemudian, ngeceknya gampang, apa, impian itu akan terwujud, apa tidak, kalau bangun di waktu pagi, kalau kita sudah bangun di waktu pagi, kita mau tidur lagi, untuk melanjutkan mimpi, atau kita ingin bergerak, untuk mewujudkan mimpi, jadi, ini impiannya Ibrahim, impiannya Ibrahim, apa, dia sampaikan kepada putratnya, Ani Azbahuka, aku ingin menyembelihmu, nah, kemudian ditanya lagi, bagaimana pendapatmu, bagaimana penglihatanmu, gitu ya, kola ya abati if'al, wahai ayahku, kerjakan, matuk maru, apa yang telah diperintahkan kepadamu, nah, ini ingat, ini matuk maru, apa yang telah diperintahkan, jadi, ini perintah, perintah siapa? Perintah Allah, gitu ya, ini perintah Allah, saat tajud ini, insya Allah, dengan sabirin, maka kamu akan mendapati, dengan menjalankan perintah itu, maka aku akan menjadi orang yang sabirin, sabar. Nah, hadirin sekalian, kalau misalnya, Azbahuka adalah membunuh, memotong lehernya, kalau sudah Ismail itu dipotong lehernya, akan menjadi sabirin, atau akan menjadi mayidin. Tentu, kalau orang itu dibunuh, orang itu disebelih, ya jadi mati, jadi mayid, bukan jadi minas sabirin. Jadi, harapannya Ismail itu, saat tajud ini, insya Allah, jadi sabirin, kerjakan. Kalau abakku ini, kalau bapakku, ayahku ini, mengerjakan perintah Allah, kamu akan mendapati, apa ini menjadi orang yang sabar, sabirin. Bukan orang yang mati. Nah, jadi, kalau gitu, Azbahukanya apa? Azbahukanya adalah, sama seperti kisah, Nabi Musa, di surat Baqaruf, ayat 54. Fathubu ila barikum, Fathulu anfusakum, bertaubatlah kalian, maka bunuhlah diri kalian. Fathubu ila barikum, Fathul anfusakum, zalikum, khair lakum ila barikum. Yang demikian itu, lebih baik, insya Allah. Bukan aneh. Disuruh bertaubat, tapi bunuhlah diri kalian. Itu lebih baik di hadapan Allah. Kalau misalnya mau bertaubat, terus perintahnya adalah bunuh diri, ya nggak jadi tau, nggak jadi mati. Padahal di surat Anissa, perintahnya lain lagi, walah taktulu anfusakum. Surat Baqaruf cerita Nabi Musa itu, disuruh perintah untuk bunuh diri, di surat Anissa, dilarang bunuh diri. Kan jadi ayat pemberhentangan. Nah, gitu. Nah, jadi, pada kisah Nabi Musa itu, untuk bertaubat, maka fathulu anfusakum, maka bunuhlah anfus kalian. Anfus itu apa? Diri kalian? Bukan. Tapi anfus itu, anfus itu asal katanya nafsun. Jamannya anfus. Maka bunuhlah nafsu-nafsu kalian. Bunuhlah ego-ego kalian. Bunuhlah sifat-sifat jahat kalian. Kalau mau tobat, silahkan tobat. Kalau mau tobat, tempuh caranya. Caranya adalah kendalikan emosi. Kendalikan nafsu. Kendalikan rasa marah, rasa iri dan sedengki. Kalau itu sudah bisa dikendalikan, bukan tidak boleh ada rasa marah, bukan tidak boleh ada nafsu, tapi kendalikan itu. Maka, kita bisa bertaubat. Itu lebih baik, kata Nabi Musa, dihadapan Allah. Nah, ini yang sama. Azbahuka, aku akan membunuhmu, aku akan menyembelihmu, tentunya yang disembelih apanya. kalau ini sebenarnya bahasa. Bahasa ini bahasa. Percakapan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita menerjemahkannya terlalu tekstual. Jadi, sama seperti tadi istilahnya. Filmanam, itu kalau tekstualnya, ya memang di waktu tidur. Atau di tempat tidur. Tapi, punya makna yang lebih penting adalah bahwa itu adalah cita-cita, itu impian, itu visi. Visi seorang rusuh. Kemudian, kalau bicara azbahuka, ini juga jangan diterjemahkan secara tekstual saja. Artinya, melihat itu tekstnya, cari di kamus, kalau itu azbahku, itu artinya keilmu dore, aku akan membunuh, kak itu mu. Aku akan membunuh, aku akan menyembelikmu. Misalnya, kita bawa dalam bahasa pergawaan kita. Ada seorang, katakanlah, pencuri kelas kakak. Misalnya, koruptor. Kemudian, ketika di pengadilan, dia berkelit. Seolah dia menyangkal tuduhan-tuduhan yang dialamatkan. Namun, ada orang yang bisa memberikan sederet bukti nyata yang tidak bisa dibantahkan. Nah, kan kita suka menimutkannya begini. Wah, di pengadilan, dia diteranjangi. Artinya apa? Diteranjangi itu semua keburukan-keburukan, semua kejahatan-kejahatnya dibongkar semua. Itu kan diteranjangi dalam arti diungkapkan semuanya. Bukan dalam arti, diteranjangi bajunya dibuka, selanjutnya dibuka. Bukan fisiknya, tapi perbuatan ini. Kelakuan yang diteranjangi, yang diungkapkan ke bukti. Jadi, aku akan menyembelihmu. Menyembelihmu apa yang disebelihnya? Tentu karena ini generasi penerus dari Ibrahim, maka Ibrahim itu mendidik putranya. Ketika dia mendidik putranya, maka harapannya adalah putranya itu melanjutkan kerasulannya, melanjutkan dakwahnya, melanjutkan surahnya. Maka harus ada yang disebelih. Harus ada yang dikorbankan. Apa yang dikorbankan? Apa yang disebelih? Yang disebelih adalah ego-nya, kawaratannya, sifat kemarahannya, sifat kedengkiannya, dan sebagainya. Sehingga kita menjadi seorang pemimpin. Dia menjadi khalifah. Maka dia menjadi khalifah yang tutur katanya lembut, yang pemikiran yang jauh ke depan, fisiknya, yang dia bisa berinteraksi dengan seluruh masyarakat, dengan santun, dengan damai, dengan lembut, tidak emosi, tidak egois, mempentingkan diri sendiri, mempentingkan kakak-kakak sendiri. Dia lebih mempentingkan kepada umatnya. Itu fisiknya. Jadi disampaikan kepada Ismail itu, Wahai Ismail, Aba ini, Bapak ini, Abik ini ingin mendidikmu, dengan cara agar kamu ini tidak emosional, tidak egois, tidak sembrono, ya ada lain-lain. Kata anaknya, kata anaknya, if'al matub ma'lul. Kerjakan, Abik, kerjakan ayah, apa yang telah diperintahkan kepada ayah. Saat hajiruni, kalau ayah sudah mendidik saya seperti itu, insya Allah, saya tergerak orang-orang yang sabar. kira-kira begitu ya. Falam ma'aslam wa'atallahu lila jadim. Falam ma'aslamah, ketika keduanya, aslamah. Aslamah ini sudah berserah diri. Aslamah itu dikata Islam. Ketika keduanya itu sudah menempuh ajaran Islam, sudah menguasai, sudah berpegang teguh kepada ajaran Islam. Keduanya ini sudah Islam. Keduanya sudah Islam. Sudah berpegang teguh kepada ajaran Islam. buat kalahku lila jadim. Dan dia, kalahku ini kan membalingkan mukanya. Jadi, lila jadim itu diperlipisnya. Artinya sudah pelipis itu ini. Kalau misalnya orang mau disebelihkan, semua di sini. Bukan di sini. Apa iya? Kalau mau disebelih, bisa kita lagi pelipis dulu. Jadi, pelipis itu yang ada di depan mata. Artinya apa? Artinya pandangannya, penglihatannya. Jadi, ketika keduanya ini sudah berisra dengan se-islam-islamnya. Dan dia sudah membalingkan, membalingkan pelipisnya. Artinya, membalingkan pelipis itu bukan lagi. Tapi dia sudah mengacuhkan pada pandangan hidup yang lain. Karena dia sudah concern dengan ajaran Islam. kemudian kata Allah Allah memanggil atau menyeru kepada Ibrahim Ya Ibrahim konsodaktan rupiah inna kadalika najisil muksini konsodaktan sungguh Anda telah membenarkan membenarkan apa? Rupiah. itu juga dari kata apa namanya ro'ah. Anda telah membenarkan impian Anda. Anda telah mewujudkan impian Anda. Anda telah melaksanakan atau menggapai impian Anda, visi Anda. inna kadalika najisil muksini sesungguhnya seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat ikhsan, orang-orang yang berbuat tepat menurut ketentuan Allah. Jadi ketika orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk menunaikan ajaran Islam berbuat tepat menurut ajaran Allah mereka akan terima 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 gajarannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ujian yang cukup berat. Ujian apa? Ujian dalam mereka membangun rumah tangga yang baik. Ujian dalam mereka mendidik putra putri kita menjadi putra putri yang sore. yang minas wabiri. Kemudian bapadainaku bizibhin azim. Ini kemudian kami tebus dia bizibhin azim dengan semelihat. karena ini dari kata zabaha ini 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 azim cuma ini azim itu kan biasanya ini disifatkan kepada sifat Allah. Allahul azim ya shodak Allahul azim ya tapi ini sifat yang cukup luar biasa. Tapi kenapa kita suka menerjemahkan menjadi domba yang gede. Jadi karena mau dipotong dipotongnya Ismail gak jadi hanya diganti menjadi domba yang gede. Karena Ibrahim berpaling muka lagi mau dipotong terus ceritanya muka menoleh tidak melihat. Tapi karena dia tidak melihat ini diganti dengan domba yang gede. Hari sekalian ini zib ini adalah apa penyembeli. penyembelihan atau pengorbanan. Jadi Allah menggantinya itu dengan sebuah pengorbanan yang hebat, yang agung, yang keren. Nah sekarang pengorbanan itu apa? Pengorbanan itu sebenarnya pengeluaran. Pengeluaran itu apa? Nah, kan setiap kita ada pengeluaran pasti ada ada pemasukan. Kalau bicaranya adalah ada pengorbanan, ada pengeluaran berarti ada pemasukan. Nah, kalau bicara pengeluaran ada pemasukan berarti ada bicara anggaran. Nah, jadi Allah sudah menggantinya, menanamkannya dengan pola hidup yang menggunakan anggaran yang hebat. Artinya di sini anggarannya adalah bukan sekedar pemasukan dan pengeluaran harta, tapi pemasukan dan pengeluaran ilmu juga. Ilmunya masuk, kemudian ilmunya dikeluarkan lagi. Nah, semakin banyak ilmu yang dikeluarkan, semakin banyak ilmu yang didapatkan. Sehingga siklusnya menjadi demikian. Jadi, kami telah menggantinya dengan sejumlah pengorbanan yang keren, yang hebat. Watharokna alaihi fil akhirin. Kami memperlihatkan kepadanya ini untuk generasi-generasi yang akan datang. Bahwa kehidupan atau terhadap yang diberikan oleh Ibrahim dan Ismail ini telah akan menjadi contoh bagi masyarakat di masa yang akan datang. Salamun ala Ibrahim. Kehidupan Islam itu telah ditancapkan, telah dipegang teguh oleh Ibrahim. seperti itulah kami memberikan imbalan kepada orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat tepat menurut ajaran Allah. sesungguhnya Ibrahim, Ismail, dan seluruhnya itu sudah mereka-mereka yang mau mengabdi hidup menurut ajaran Allah itu tergolong kepada ibadinal mu'minin hamba-hambaku yang beriman, yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Jadi hari ini sekalian ketika bicara soal sejumlah pengorbanan, maka kurban atau penyediaan yang kita lakukan di masa-masa sekarang ini, itu mungkin saya tidak ungkapkan galilnya di sini, tapi silahkan saja browsing banyak lagi hadis-hadis yang mencatatkan berkata dengan kurban dalam arti penyembelihan hewan kurban, tapi ingat, itu sebenarnya perlamban, itu sebenarnya simbol bahwa dalam rangka membangun persaudaraan, membangun persatuan kerugunan di antara umat Islam, baik di tataran lokal maupun tataran global, maka semuanya butuh pengorbanan, semuanya butuh sesuatu yang harus dikorbankan. ketika kita saja di Indonesia sering berbeda pendapat soal penatapan hari raya Ridul Fitri, hari raya dan sebagainya, kalau kita mau membangun persatuan, silahkan saja, mari kita membangun persatuan dengan saling menghormati, dengan saling menghargai, dengan saling menjaga perasaan, dengan saling menjaga emosi, dan sebagainya. sehingga walaupun mungkin katakan pada hal-hal tersebut kita berbeda pendapat, tapi kita saling menghormati, saling menjaga persatuan, itulah pengorbanan-pengorban yang diseritakan keluarkan dalam rangka menjaga silaturan kita, dalam menjaga persatuan kita. Apalagi kalau kita mau membuang ego kita, kita mau membuang perasaan paling benar, perasaan individualis kita, dan sebagainya, sehingga itu tentu akan lebih baik lagi. Semoga bermanfaat, walaupun ceritanya kisah Ibrahim dan Ismail ini mungkin bagi Anda sedikit berbeda, ya mohon maaf, ini mungkin pikiran liar saya, kajian liar saya, yang berkali memang belum berkenan bagi Anda sekalian. Tapi, mari coba kita mengkaji lagi, menerah lagi, apa yang sudah kita diskusikan pada kesempatan ini. Karena yang selama ini cerita-cerita yang kita dengar, kalau kita baca, kita perjanjian lama, sama persis apa yang kita cintakan, apa yang kita sampaikan saat-saat ini, dengan apa yang kita baca pada kitab kejadian di buku perjanjian lama. Haji segala, terima kasih. Itu saja yang dapat yang disampaikan. Semoga bermanfaat, dan tentu banyak kekurangan di sana-sini, semata-mata kekurangan dan keamanan seluruh. Sampai berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.